Wonderkid dari Liga Belanda siap gantikan Marcelino Ferdinand sebagai playmaker Timnas Indonesia Satu lagi pemain keturunan di Belanda menyatakan ketertarikannya untuk membela Timnas Indonesia bahkan berpotensi gusur posisi Marcelino Ferdinand Wonderkid milik klub Liga Belanda itu beberapa waktu lalu sempat mengirimkan kode untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia di akun Instagramnya seperti diketahui banyak pemain keturunan di Eropa yang kini beramai-ramai mulai menyatakan kesediaannya untuk membela tanah leluhurnya Indonesia hal ini tidak terlepas dari kesuksesan yang diraih Timnas Indonesia Asuhan Shin Taeyong yang tampil fantastis dalam sejumlah turnamen dari sekian banyaknya pemain keturunan yang telah menjalani sumpah WNI sang pelatih Timnas Indonesia tak ragu untuk menurunkannya dalam turnamen level Asia hingga dunia efek instan diberikan oleh pemain keturunan Eropa itu bagi tanah leluhurnya usai bahwa Timnas Indonesia sangatlah terlihat serangkaian performa impresif Garuda itu membuat pemain keturunan di Eropa tertarik dan berharap bisa mendapat tawaran untuk membela Timnas Indonesia kabar terbaru muncul usai Wonderkid milik klub Liga Belanda Feyenoord Rotterdam yakni Delano van der Heijden mengirimkan kode untuk bermain di tanah leluhurnya Delano van der Heijden diketahui masih mempunyai garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang berdarah Maluku dan telah menetap di Belanda di akun Instagram miliknya Delano van der Heijden kedapatan mengunggah ulang postingan dari ad half blowout underscore Indonesia yang merilis profil dirinya sambil mengenakan jersey Timnas Indonesia tidak hanya itu pemain muda yang berposisi sebagai playmaker ini juga beberapa kali menyertakan bendera Indonesia di unggahan Instagramnya sontak saja hal itu mengundang reaksi netizen Indonesia yang memenuhi Instagram Delano van der Heijden dengan komentar mengajak sang pemain mau bermain bagi squad merah putih Delano van der Heijden sebenarnya bisa menjadi opsi bagi Sintai Yong di lini tengah Timnas Indonesia sekaligus menjadi saingan baru Marcelino Ferdinand meskipun masih tampil di Feyenoord U21 namun statistik cukup mentereng dengan catatan 1 gol dan 3 asis dari 16 penampilan bahkan selama membela Feyenoord mulai dari level U18 sampai U21 Delano van der Heijden telah mengoleksi 23 gol dan 18 asis dari 59 pertandingan Delano van der Heijden sebelumnya pernah dilirik Sintai Yong untuk Timnas Indonesia di Piala Dunia U20 bersama Ivar Jenner dan Justin Hubner yang batal terlaksana tak lama berselang Delano van der Heijden dikabarkan mendapat undangan dari Sintai Yong bersama Rafael Stuic dan Zicho Sore untuk menjalani seleksi Timnas Indonesia akan tetapi peran vital Delano van der Heijden di Feyenoord U21 membuatnya tidak dapat menyanggupi undangan Sintai Yong ke Timnas Indonesia kini Delano van der Heijden tampaknya telah cukup siap apabila kembali diberi kesempatan oleh PSSI dan Sintai Yong untuk membela tanah leluhurnya Timnas Indonesia Kevin Dix dan Emil Audero disiapkan PSSI untuk perkuat Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia rumor ini tengah ramai diperbincangkan usai munculnya isu bahwa masih ada satu pemain top yang dikontak PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia sejumlah nama pemain keturunan Indonesia pun bermunculan disebut netizen Indonesia diantaranya ada Kevin Dix dan Emil Audero kedua nama itu memang berkarir apik di Eropa Kevin Dix diketahui jadi andalan klub Denmark FC Copenhagen dalam berlaga di berbagai ajang bergensi termasuk Liga Champions berkat kontribusinya FC Copenhagen bahkan bisa melaju hingga babak 16 besar Liga Champions musim ini Beck berusia 27 tahun itu pun sudah mentas di 45 laga dalam berbagai kompetisi bersama FC Copenhagen Kevin Dix pun bisa turut membukukan 2 gol dan 2 asin lalu ada nama Emil Audero keeper yang kini membela Inter Milan itu juga tak kalah bersinar Emil bahkan sukses angkat trofi juara Liga Italia bersama Inter tetapi Emil Audero masih minim jam bermain di squad Inter Milan tentunya kehadiran 2 pemain yang penuh pengalaman dalam kariernya di Eropa itu menjadi penting bagi squad Garuda jika berhasil dinaturalisasi kini menarik menantikan siapa sosok pemain top yang dimaksud tengah didekati PSSI untuk dinaturalisasi PSSI sendiri maang sedang gencar-gencarnya mencari pemain keturunan demi memperkuat timnas Indonesia terakhir ada Maarten Paes yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia Maarten Paes jadi WNI dan bakal jadi andalan timnas Indonesia ternyata pernah bikin Lionel Messi mati kutuh kekuatan timnas Indonesia bakal bertambah Maarten Paes secara resmi sudah menjadi warga negara Indonesia keeper berusia 25 tahun itu telah dilantik kementerian hukum dan HAM DKI Jakarta dalam proses pengambilan sumpah sebagai WNI Maarten Paes yang memakai setelan formal seperti jazz dasi hingga peci ditemani oleh direktur media komunikasi dan konten PSSI Eko Rahmawanto Maarten Paes tumbuh di Belanda darah Indonesia mengalir dari neneknya yang lahir di Kediri, Jawa Timur setelah resmi menjadi WNI Paes tinggal menunggu panggilan dari Sintai Yong untuk masuk ke timnas Indonesia sosok Maarten Paes rupanya pernah membuat seorang Lionel Messi mati kutuh superstar Argentina itu pernah berhadapan dengan sang keeper dalam laga uji coba awal tahun 2024 sosok Maarten Paes bikin supporter FC Dallas berdecah kagum bagaimana tidak keeper naturalisasi timnas Indonesia itu menggagalkan dua peluang emas Lionel Messi penyerang Inter Miami tak hanya itu saja Maarten Paes juga membantu FC Dallas meraih clanset dalam laga uji coba yang digelar di Toyota Stadium keeper berdarah Belanda itu sukses memulangkan Inter Miami tanpa poin dan satu gol pun peluang emas datang ketika Lionel Messi menerima umpan terobosan Sergio Busquets sudah berhadapan satu lawan satu mantan pemain Barcelona itu melepaskan tendangan keras yang masih bisa diadang Maarten Paes pada akhirnya FC Dallas mampu memenangi pertandingan dengan skor 1-0 Maarten Paes bukan sosok sembarangan pemain yang bermain sebagai penjaga gawang itu saat ini memperkuat FC Dallas di Major League Soccer Maarten Paes pun menjadi keeper utama klub tersebut Terima kasih telah menonton!